Ketika kita punya kesempatan, kita pengembangkan. Ketika kita punya kesempatan, inilah yang harus kita memiliki. Terkadang mengatakan, ah ini mah gampang, ini hantar, ini mah itu. Dan berbagai alasan, melegalkan alasan sehingga akhirnya tidak kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan ini, Andi Umar kembali menyapa Mitra GIC di sebuah program yang sudah tidak asing tentunya untuk Anda yang selalu bergabung bersama podcast kami JIC TV dan juga radio GIC tentunya ya. Program yang kami maksudkan adalah QLM, Quality Life Management. Dan hari ini kita sudah memasuki seri yang ke-306. Wah perjalanan yang sudah cukup panjang Mitra GIC, sehingga Mitra sudah cukup banyak mendapatkan motivasi dari ragam hal yang berkaitan erat dengan perjalanan kehidupan kita begitu ya. Ini karena memang akrab kami mencarikan tema-tema yang sesungguhnya apa-apa yang sering kita temukan, sering kita jalani, bahkan ada beberapa kemungkinan ini yang akan kita temukan di edisi-edisi atau episode kehidupan kita ke depan. Halnya dengan seri yang ke-306 kali ini kami sudah siapkan satu tema, temanya apa? Alangkah baiknya Andi Umar akan menyapa terlebih dahulu, pengasuh tetap dari program QLM ada Master Sambadar sudah hadir di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini agak spesial, demi tradisi, karena biasanya Master Sambadar itu ditemani oleh teman-teman dari beberapa akademisi gitu kan. Dari para praktisi pendidikan gitu kan. Dan hari ini Andi Umar, memang ini bukan hal baru sebenarnya Pak ya. Kita di beberapa seri, awal-awal, di saat seri pertama sampai ke-100, mungkin Master Sambadar sudah serbiasa juga ditemani oleh host termasuk saya Andi Umar yang sering menemani Pak Sam ya. Termasuk. Oke, baik. Pak Sam, sebelum kita masuk ke pembahasan ke-306 ini, spirit awal menyiapkan tema ini. Karena biasanya Pak Master Sambadar itu selalu prepare dari awal cukup apik gitu ya. Iya, insya Allah. Oke, tapi sebelumnya boleh punya Pak Mitra Ado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita ditemani Kang Andi, host yang luar biasa juga di GIC ini, yang sudah sangat lama juga berteman dengan kami semua. Amin. Karena dulu pertama sekali, 2012 Kang Andi kita memulai QM ini. Panjang ya? Panjang sekali ya. 12 tahun lama ya. 12 tahun sudah, QM bersama ya. Iya. Dan hari ini kebetulan sudah yang ke-306 silaturahim kita. Artinya terus insya Allah kita menginspirasi minimal untuk diri kita dan insya Allah untuk kelayak yang sedang mendengarkan atau mengikuti program quality life management. Dan kali ini Kang Andi, kita punya satu tema yang luar biasa. Keberuntungan harus dijemput. Jadi ini menjadi satu tema yang mestinya kita paham betul tentang ini. Sehingga tidak latah mengatakan aku beruntung, aku beruntung. Tetapi ternyata... Ada proses penjemputan ya? Ada penjemputan. Proses penjemputan. Walaupun mungkin cara menjemputnya bukan hal gampang baik kita ya. Perlu sebuah pengenalan yang lebih. Makanya Pak Sam memilikan tema ini ya? Iya betul sekali. Artinya ternyata kita ini kadang-kadang kan terlalu latah mengatakan sesuatu tanpa kita pikirkan lebih hebat lagi. Tanpa kita pikirkan bahwa ini sebenarnya masuk akal apa enggak gitu. Tapi ternyata ketika kita menjadi orang-orang yang senang belajar atau paling tidak memiliki jiwa pembelajar, kita harus paham bahwa ternyata keberuntungan pun harus dijemput. Jadi tidak hanya menunggu, tidak hanya mengatakan bahwa saya ini hari ini keberuntungannya dapat. Tapi ternyata ada hal-hal yang mesti kita kerjakan, ada hal-hal yang mesti kita leluhi dan prosesin. Nah inilah yang pentingnya kan. Pas di kalam mitra hari ini mengikuti siaran kita. Insya Allah 60 menit ke depan tadi Pak Sam, ini menjadi sesuatu yang menjadikan hal positif baik kita untuk bagaimana dapat menjemput keberuntungan tersebut. Nah Pak Sam, biasanya kan di edisi-edisi sebelumnya, materi-materi kita selalu ada beberapa pointer gitu. Ada beberapa poin. Nah poin apa ya kira-kira dari menjemput keberuntungan ini? Kang Andi bertanya, kira-kira apa sih langkah-langkahnya tuh? Bagaimana cara kita bisa meraih keberuntungan itu sendiri? Ternyata kita sudah menyiapkan nih dengan segala macam ilmunya dan segala macam katakanlah edukasi yang puas untuk kita semua gitu. Bahwa menjemput keberuntungan nanti insya Allah dengan 7M. Sekalipun masih banyak cara-cara yang lain. Namun paling tidak kita mengerucutkan dengan 7M itulah kita akan belajar kita menjadi orang yang bisa menjemput keberuntungan. Nah ini Kang Andi. Jadi 7M itu apa saja, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah memaksimalkan kesempatan. Orang bilang sebenarnya kan tidak ada kesempatan dua kali gitu. Padahal mestinya mengatakan kesempatan itu banyak sekali. Dan boleh berkali-kali gitu. Jadi kalau mengatakan kesempatan sekali saja itu akhirnya terlalu ciut, terlalu kecil dan terlalu mengatakan kita ini apakah hanya ini saja gitu. Dan bukan kita untuk berjuang lebih ya. Betul sekali. Karena seakan tidak lagi waktu yang bersamaan terulang. Nah makanya mestinya supaya kita bisa menjemput keberuntungan, kita berpikir bahwa pertama memaksimalkan kesempatan. Dan kesempatan tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Atau orang mengatakan gini, jangan pernah jatuh di tempat yang sama dua kali. Kalau kita mengatakan boleh berkali-kali. Semakin banyak kita jatuh di tempat yang sama, semakin mudah kita bangkit. Karena kita paham bagaimana kalau jatuh di sini. Semakin hatam cara bangunnya gitu. Semakin mudah cara bangunnya gitu. Ini terkadang kadang-kadang atau mungkin saja kita mendapatkan sesuatu yang mungkin ya. Mungkin saja kurang pasti kita semua gitu. Oleh karena itu kita benerin dulu ini. Jadi memaksimalkan kesempatan artinya bahwa ketika kita punya kesempatan, lalu kita kembangkan. Oke. Ketika kita punya kesempatan, inilah yang harus aku miliki. Terkadang mengatakan, ah ini mah gampang, ini hantar, ini mah itu. Dan berbagai alasan, melegalkan alasan sehingga akhirnya apa? Tidak kita dapatkan. Nah, keberuntungannya mestinya kita dapatkan, akhirnya tidak kita dapatkan. Kenapa? Kita menyepelekan kesempatan yang kita miliki itu. Mestinya kita memaksimalkan kesempatan. Jadi orang-orang yang bijak itu selalu saja berpikir bahwa ini kesempatan terbaik kita. Oke. Padahal apapun, padahal apapun. Jadi sekecil apapun jangan dianggap sepele. Karena memang betul bahwa kesempatan ini mungkin yang jatuh pada kita adalah ini yang terbaik. Nah ini... Sepakat. Jadi setiap faktornya dimaksimalkan. Betul, dimaksimalkan. Jadi jangan sampai disepelekan. Jangan sampai ditepis. Kadang-kadang kita ini, ah ini nanti ajalah. Ini kayaknya gampang banget. Atau ini mungkin saya sudah tahu lah ini. Padahal mestinya tidak seperti itu. Kita mesti ambil aksi. Karena sesungguhnya bahwa orang-orang yang ambil aksi ini jauh lebih hebat dibandingkan hanya berpikir saja. Atau hanya berimajinasi saja. Atau hanya mengatakan bahwa ini mungkin nanti. Ini mungkin nanti. Atau ini mungkin kemudian setelah ini. Nah ini mitra yang kadang-kadang kita ini menjadi orang yang tidak bisa mengambil kesempatan yang luar biasa yang ada di harapan kita. Ini yang pertama. Agar kita bisa menyebut keberuntungan yang pertama adalah memaksimalkan kesempatan. Apapun lawan maksimal itu kan minimal. Minimal. Barangkali hari ini kita lebih banyak meminimalkan kesempatan. Iya Pak. Sering sekali seperti itu. Dan hal kecil itu dianggap sepele. Padahal justru kan ada istilah yang sangat hebat. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah misalnya kita ambil saja. Apapun kesempatannya ketika kita mendapatkan bahwa itulah yang terbaik bagi kita dan itu yang terbesar bagi kita. Jangan pernah mengatakan ah ini usaha kecil. Atau ini usaha sampingan. Sehingga kita memilah akhirnya Pak ya. Akhirnya memilah. Padahal siapa tahu yang tadi kita anggap sepele dan biasa saja menjadi hal luar biasa. Luar biasa. Makanya jangan pernah mengatakan bahwa ini hanya sampingan saja. Ini hanya untuk mainan saja. Saya punya yang lebih besar lain. Apapun yang kita hadapi ternyata besar sekali. Apapun yang kita hadapi itu cikal bakal kita menjadi hebat dan luar biasa. Ini barangkali yang membuat Andi Umar semangat untuk kembali memandu. Ini kesempatan buat Andi Umar. Euphoria kembali di beberapa waktu yang lalu yang sempat kita tanggalkan. Pak Sam punya narasumber-narasumber yang luar biasa di meja siar ini. Jadi saya juga terkadang mengatakan pada diri saya sendiri. Terkadang miris sekali. Kenapa kesempatan tidak kita ambil dengan baik? Padahal kemungkinan besar bahwa Allah berikan kesempatan itulah kepada kita. Dan itulah yang harus kita ambil. Jadi ini yang penting seperti itu. Secara spiritual kadang-kadang kita ini kok malah menyempelikan itu. Dan ini yang menjadikan kita pada akhirnya tidak menjadi orang hebat. Tidak menjadi orang besar karena kita sering menyempelikan hal kecil. Nah kita hari ini mitra mulai. Sekecil apapun yang kita miliki, sekecil apapun yang kita dapatkan, akan menjadi besar dan luar biasa menangkal kita mengatakan ini hal besar bagi saya. Dan Alhamdulillah kita mendapatkan. Termasuk kita nih. Memaksimalkan kesempatan perjumpaan kita nih. Wah luar biasa. Dari tujuh M baru satu. Baru satu memaksimalkan kesempatan. M yang kedua ini apa nih Pak? Kita lihat yang kedua lagi. Mengedepankan berpikir optimis. Mengedepankan berpikir optimis. Jadi ada istilah begini. Orang yang optimis itu selalu fresh. Orang yang optimis itu selalu berpikir positif. Orang optimis ya. Berbeda dengan orang yang pesimis. Dia negatif terus, negatif terus. Taukah kita bahwa siapa sih yang gagal? Orang yang gagal adalah orang yang pesimis. Kalau kita pesimis, kita nggak ngerjakan apa-apa. Itu total gagal namanya. Selama kita masih berbuat, kita masih ada harapan menang. Masih ada harapan dapat. Jadi jangan pernah kita berhenti. Karena yang sesungguhnya gagal adalah orang yang berhenti. Nah, optimis di sini artinya kita semangat mengerjakan sesuatu. Ada istilah yang luar biasa. Apa itu? Jadi kehilangan harta itu kecil. Kehilangan jabatan kecil. Masih bisa dicari. Kehilangan teman walaupun satu banyak sekali. Karena konsep kita kan satu plus satu bukan sama dengan dua. Satu plus satu sama dengan tak terhingga. Artinya kalau saya punya teman, satu dan dia punya teman sepuluh. Itu satu plus satu sudah sama dua belas. Sepuluh temannya dia, dia dan saya kan dua belas totalnya. Nah, kehilangan teman satu sudah kehilangan banyak. Kehilangan semangat, kehilangan segala-galanya. Jadi jangan pernah kehilangan semangat. Orang yang kehilangan semangat itu nggak ada optimis sama sekali. Dan dia kan mengecas dirinya, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Aku kayak gini-gini aja. Ya, memang seperti itu karena pikirannya seperti itu. Maka pikiran kita rubah, mengedepankan berpikir yang optimis. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Karena saya memang luar biasa. Dan apapun yang kita kerjakan bisa. Orang barat sana sudah mengatakan, orang kulon, tapi bukan kulon Banten. Coba. Jangan-jangan dari Banten juga. Ini mengatakan bahwa, we are what we think. Itu apa yang kita pikirkan. Dan itu bisa banget. Apapun yang kita pikirkan itu bisa. Karena memang sungguh satu teori yang pernah saya baca, bahwa otak manusia itu memang kalau dipecah, hanya 1,5 kg beratnya. Tapi kapasitasnya perjalanan bumi sampai bulan itu, 14 kali pulang pergi. Atau pergi ulang. Dan sekali jalan, 280 ribu kilometer. 3 kali 14 kali 2. Kita ini sangat cedas sekali. Bandingannya komputer yang mana? Sudah tera-tera, ribuan tera. Kita ini luar biasa sekali. Permasalahannya adalah, kita tidak pernah menggeladi, melatih diri kita menjadi luar biasa. Permasalahannya itu. Dan mungkin saja maaf, maaf, kita tidak pernah menemukan guru yang luar biasa. Karena untuk menjadi luar biasa, harus temukan guru yang luar biasa. Caranya bagaimana? Caranya kita mencari. Jangan basif ya. Itulah keberuntungan. Ini satu bukti keberuntungan, ketika kita akan menjadi luar biasa, kita harus temukan guru luar biasa, atau mentor luar biasa, kita harus mencarinya. Tidak bisa kita hanya diam, kemudian menunggunya. Dan bahkan saya katakan tadi, orang yang diam tidak berbuat apa-apa, orang yang gagal total. Nah, kalau kita berusaha gagal, itu artinya bukan gagal yang sesungguhnya. Tetapi di situ, bukti kita pernah melakukan. Bukti bahwa kita pernah melaksanakan ini. Dan insya Allah, kalau kita mulai lagi-mulai lagi-mulai lagi, akan menjadi hebat. Oleh karena itu, ada satu pengusaha yang luar biasa di Indonesia ini. Pernah menantang orang Indonesia khususnya. Siapa yang pernah gagal 100 kali dalam usaha yang sama, datang ke saya, saya akan kasihkan model maunya berapa. Ditantang seperti itu. Karena tidak ada. Kita ini baru gagal 2-3 kali, perasaan sudah lelah. Lelah, sudah habis. Sudah lebih nih usaha kita gitu kan. Sudah lebih. Mitra boleh cari buku yang hebat banget. Betul. Ada buku berjudul 7 kali gagal, 1 kali sukses. Yang ke-8 artinya gitu ya. Yang ke-8nya berhasil. Berhasil ya. Kita masuk 3 kali aja, nasi ujian besar banget nih. Sudah memakai-makai diri lah. Sudah mengecas diri. Bahkan menyalahkan segala-galanya. Mungkin lingkungan kita pun jadi korban. Yang mestinya, kita tidak pernah menyalahkan lingkungan. Kenapa? Kita lah aktornya. Kita yang tahu persis. Kenapa kita gagal, kenapa kita maju kan gitu. Tapi sekarang-kadang kita ini kolatah. Menyalahkan lingkungan kita. Dan korbannya jadi banyak sekali. Bukan hanya satu, tapi mungkin banyak banget. Dan ini yang harus kita hati-hati. Mengedepankan berpikir optimis itu satu hal yang wajib bagi kita dan bagi siapapun yang saat ini sedang menjalani kehidupan. Bukan hanya untuk usaha, tapi untuk kehidupan kita pun seperti itu. Kita mesti terus mengedepankan berpikir optimis. Karena sesungguhnya kita ini Alhamdulillah di pagi hari kalau kita lihat doanya orang bangun tidur. Sungguh luar biasa sekali. Dan kita mesti optimis di situ. Kita mengatakan, saya mampu, saya hebat, saya sukses. Dan saya akan mengerjakan pekerjaan secara maksimal. Saya akan mengerjakan, tanggung jawab saya, 100%. Alhamdulillah seperti itu. Sehingga tidak ada alasan lagi mengatakan, aduh aku males banget di hari ini. Atau, aduh aku sakit di hari ini. Aduh aku kayaknya macet di depan. Kayaknya cuma. Jadi menjadi alasan yang dilegalkan padahal itu hal-hal yang bisa kita lalui. Karena kita luar biasa. Itu yang kedua. Jadi optimis dan semangat. Jangankan hilang ya Pak ya. Berkurang atau menurun saja rasanya tidak boleh. Harus dipertahankan selalu ya Pak ya. Jadi ada bahasa yang luar biasa. Jangan kasih kendur pesimis. Jangan kasih kendur optimis. Jadi pesimis gitu. Jadi jangan kasih kendur katanya. Gaskun selalu. Kalau rasanya Faldi itu gaskun ya. Luar biasa ya. Jadi terus optimis terus. Orang optimis itu tak tampak lelahnya. Orang optimis. Selalu saja mengatakan saya hebat, saya kuat. Selalu menyiapkan energi untuk selalu menyelesaikan setiap tugas. Dan itu bisa. Dan itu bisa sekali. Bisa banget. Jadi kalau cara berpikir kita adalah cara pikir orang optimis itu selalu sehat. Selalu kuat dan selalu mengatakan saya hebat di sini. Karena yang mengalir bukan energi negatif ya Pak ya. Iya betul. Energi positif memang. Jadi ini. Betul. Ya ini yang terkadang kita abaikan yang seperti itu ya. Dan bahkan tidak sedikit dari kita akhirnya terperosok. Kan sayang banget ya. Kehidupannya hanya sekali. Ternyata kita terperosok tidak manfaat banyak. Karena kalau bicara optimis itu tidak ada kaitannya dengan tenaga. Karena ya Pak ya secara fisik mungkin kita tidak terlalu gagah dan kuat. Tapi karena optimisnya selalu menyala gitu kan. Selalu stabil dia melakukan sesuatu. Beda sebalik ya ketika optimis. Bisa tergantikan dengan pesimis. Segaga apapun fisik kayaknya letoy gitu loh. Ya letoy gitu loh. Ini bagus banget bahasanya. Jadi memang harus begitu. Harus paham seperti itu. Dan ini pentingnya kita mengapa kita harus belajar. Dan kali ini yang namanya orang itu ditantang untuk terus belajar. Bahkan di kurikulum merdeka ya. Bagi Pak Barak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Surah nyantai-nyantai gitu ya. Sekarang wajib belajar gitu loh. Upgrade diri gitu ya. Ya upgrade diri betul. Yang ada PMM itu ya. Platform Merdeka Mengajar itu luar biasa. Jadi ada tantangan dari Kemendik Putri Stek. 60 sertifikat di sana lah. Kita harus selesaikan gitu. Dan ternyata luar biasa memang. Ketika kita membuka satu-satunya pembelajaran di situ. Sungguh luar biasa dalam mendapatkan sesuatu yang baru. Katakanlah upgrading tadi. Karena sesungguhnya manusia terus harus di-upgrade. Kita boleh diam. Karena ketika kita diam. Berarti kita gak dapat apa-apa. Ya kan gitu. Dan tahukah kita gak ngadir bahwa. Ada istilah never too late to study. Gak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Terus dan terus. Dan bahkan dalam Islam. Konsep Islam Rasulullah mengatakan. Wajib hukumnya bagi Muslim. Mencari ilmu. Dan bahkan dari mulai lahir sampai meninggal. Jangan harus cari ilmu terus. Jadi gak ada istilah. Tidak itu. Gak ada istilah. Yang ada adalah terus dan terus kita isi. Terus dan terus kita upgrade. Terus dan terus kita harus mengikuti Islam. Karena satu-satunya orang yang eksis. Itu adalah orang yang bisa beradaptasi. Gak ada yang lain. Kita mau eksis ya adaptasi. Dengan apapun. Sekalipun mungkin hari ini saya belajar dengan anak muda. Atau dengan anak yang baru kemarin. Gak masalah. Gak masalah. Karena kita memang tidak mampu itu. Kita kan punya keterbatasan itu ya. Jangan sungkan. Jangan ragu. Jangan malu. Betul. Misalkan kita harus seorang dewasa dan orang tua agak sungkan untuk belajar dengan anak muda. Seperti penyakit ya Pak ya. Penyakit ya. Penyakit ya. Harusnya kita tidak melihat seberapa usia mereka gitu ya. Betul. Malah kita harus belah dimasuk ke dunia mereka Pak ya. Betul. 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 Harus kita masuk gitu. Karena kalau kita mau gak ketinggalan ya adaptasi tadi. Kita harus bisa menyusahkan diri dan kita harus bisa masuk. Orang yang tidak bisa masuk kan akhirnya mati disitu. Tertinggal. Mati. Tertinggal. Tertinggal. Kalau sudah tertinggal mau ngapain gitu. Akhirnya gak bisa apa-apa kan. Sekiranya kita sudah gak berlaku lagi di eranya ya Pak ya. Sekiranya kita sudah tidak berlaku lagi di eranya ya Pak ya. Sekiranya kita sudah tidak berlaku lagi di eranya ya Pak ya. Akhirnya gini terjadi. Mati enggak. Hidup enggak. Gitu kan. Kita sudah bukan lagi yang dibutuhkan pasar saat itu ya Pak ya. Betul. Nah ini memang. Ya. Artinya ketika kita mau belajar. Berarti kan terbuka awasan kita ya. Akhirnya kita tahu. Oh ya sebenarnya yang seperti ini. Ada seorang anak muda yang mengatakan. Pak saya mau tanya katanya. Kenapa? Dari dulu saya kayak gini-gini aja gimana ya. Karena emang gak pernah usaha. Gak pernah dirinya itu terjun ke sesuatu yang memang harus membuat dia maju. Membuat dia berkembang. Gak pernah. Ya akhirnya seperti itu. Hanya habis di waktu aja. Dan waktu itu kan terus berjalan. Ya 5 tahun saja gak terasa. Disana baru merasakan. Dan baru mengatakan. Saya kok kayak gini-gini aja gitu. Nah ini dari mana dulu. 5 tahun yang lalu tuh dari mana kan gitu. Karena mitra sesungguhnya bahwa. Masa depan kami itu. Tidak sama dengan masa kini kami. Dan kalau kita ingin menciptakan masa depan kami. Luar biasa. Ciptakan sekarang. Bukan nanti. Jadi orang. Kalau orang motivator mengatakan itu. Kalau ingin anda giginya putih. Ya bersihkan sekarang. Oke. Jadi gak besok. Gak besok lagi gak. Jadi sekarang. Saat ini adalah saat yang paling tepat. Untuk kita untuk menyusun masa depan. Lebih baik lagi. Ya we must be different. Kita memang harus berbeda. Jadi kita harus punya sesuatu yang memang. Bedanya harus jauh dari saat ini. Kalau bahasanya Bang Faldi. Personal Branding. Ya. Personal Branding. Memang harus berbeda. Kita harus berbeda. Sebagai pembeda kita dengan yang lain Pak. Ini yang salah juga. Kadang-kadang kita kok menerimanya kurang pas. Kita itu mesti punya yang namanya market diri. Safe marketing. Saya punya ini loh. Saya punya kesempatan ya. Saya punya kemampuan ini. Dan ini bukan hanya kemampuan. Saya mahir terhadap ini. Saya akan jual ini. Mestinya seperti itu. Sehingga pasar kita udah jelas nih Pak. Pasarnya jelas. Siapa yang butuh dengan skill kita ya. Betul ya. Kadang-kadang kita ini kok diem aja gitu ya. Aduh. Sayang banget. Saya ingat kan Mitra. Bahwa umur ini terus berjalan. Tetapi kita kok mandek di situ. Stuck di situ. Dan hari ini kita mestinya belajar. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa terbang. Jadi nggak jalan lagi. Bisa terbang. Iya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kayak dokar. Dokar itu jangan dibawa sapi itu ya. Ya kan. Orang sudah mengenal kereta. Iya. Mengenal pesawat. Mestinya kesana arahnya. Jangan dokar terus gitu ya. Terlalu pelan. Itu bukan istiqomah Pak ya. Dan bukan sabar termasuknya. Oke Pak saham kita udah dua nih. Yang kedua itu mengedepankan berpikir optimis. Kita lihat yang ketiga ya. Iya ya. Jadi optimis itu ada hal yang dijaga. Berarti pesimis itu yang harus dijaga Pak ya. Iya betul. Sampai kita terprosok ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Kita lihat ya. Mau mencoba hal baru. Mau mencoba hal baru. Artinya begini. Orang kadang-kadang takut dengan hal baru. Aduh nanti saya kan nggak. Asing ya. Asing gitu ya. Saya nggak pengalaman terhadap itu. Wah ini saya pasti rugi nih. Daripada gagal. Gagal lagi kan gitu. Apalagi kalau ruginya-rugi tadi komersil. Apa pendanaan misalnya. Iya. Jadi salahnya di situ. Padahal setiap orang yang mau mencoba hal baru. Akan mendapatkan hal baru. Dan hebatnya lagi. Akan mendapatkan kawan baru. Kalau mau mencoba hal baru. Iya. Karena kita kan berkongsi dengan orang yang tahu itu kan. Yang mungkin sebelumnya belum ada. Dan hebatnya. Siapapun yang mau mencoba hal baru. Pasti akan mendapatkan sesuatu ilmu yang baru. Dan ini kan khas sana. Ini kehidupan kita. Jadi kalau kita mau berkembang terus-menerus. Maka cobalah 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 cobalah. Hal-hal baru yang perlu kita lakukan. Kita mencobanya. Jangan takut kita rugi. Jangan takut kita. Tadi mengatakan. Apa. Apa. Kita akan kehilangan. Tetapi justru kita dapat hikmah dari kehilangan itu. Karena sesuatu yang hilang itu justru. Menjadi pembelajaran. Orang bilang kan kalau aduh ini rugi. Saya nguntang ini dan sebagainya. Itu sebenarnya di dalamnya ada sebuah pembelajaran. Dan kita bisa belajar dari situ. Jadi nggak ada istilah. Ruginya itu rugi habis. Tetapi ada rugi secara mental. Kita akan mendapatkan. Secara spiritual kita akan mendapatkan. Dan apapun yang kita lakukan. Kemudian belum berhasil. Atau belum sesuai dengan apa yang kita mau. Itu artinya kita akan mendapatkan. Hal jauh lebih dasar dibanding. Apa yang kita dapatkan hari itu. Jadi mitra ketika mendapatkan sesuatu. Ingin mendapatkan sesuatu tapi belum dapat. Ternyata di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa sekali. Dan bahkan kalau diukur dengan materi. Mungkin dapatnya akan lebih besar lagi. Hanya saja kita nggak nyampe ke sana. Kita pikirannya itu kecil banget. Hanya ini ini saja. Padahal luar biasa. Ketika mitra gagal terhadap sesuatu. Itu mitra akan mendapatkan hal yang hebat banget di depannya. Dan tidak bisa diukur lagi. Dan bahkan kadang-kadang kok jadinya seperti ini. Luar biasa seperti ini. Boleh bertanya kepada mentor-mentor yang sudah mitra mungkin kenal. Mereka menjadi sukses besar itu kan dulu. Ia menangis. Ia keringat. Karena kegagalan. Karena kebenaran berhasilan. Tetapi setelah begitu terus dan terus mencoba dan mencoba. Akhirnya mendapatkan hal yang baru dan luar biasa. Jadi rata-rata orang yang saat ini sedang menikmati keberhasilan luar biasa adalah dulunya. Sama seperti itu. Jadi dengan tangisan, dengan darah, dengan keringat. Atau bahkan dengan pengorbanan yang sangat. Tapi saat ini sedang menikmati keberhasilannya. Jadi enggak ada sesuatu yang didapat secara cuma-cuma. Enggak habis salabim juga ya. Enggak habis salabim gitu. Ada proses panjang yang sudah mereka lewati ya Pak. Saya membaca satu buku di China sana. Ada seorang anak muda yang datang ke Guru Bijar. Lalu mengatakan begini. Guru, aku ingin jadi orang kaya. Sang Guru tidak mengatakan apa-apa. Tapi mengajak si pemuda itu ke sungai. Sungai yang sangat besar dan dalam. Di bawah nyebrang si anak muda ini. Semakin jauh menyebrang semakin dalam. Semakin gampang Guru itu menglelepkan atau sink. Mendorong kepalanya ke sungai itu. Sehingga si anak muda itu kan kelabakan ya. Kehabisan nafas karena air. Terus-terusan seperti itu sampai anak muda itu menyerah. Guru saya nggak mau lagi ingin jadi kaya. Kita pulang aja. Akhirnya berpulang itu pulang. Kembali lagi ke rumah gurunya ya. Dan di rumah itu baru guru mengatakan. Seandainya Anda ingin jadi orang kaya. Secara materi apapun. Pernahkah Anda bekerja seperti itu. Seperti yang tadi saya kerjakan. Kepada Anda. Jadi mengenenggelamkan kepalanya ke sungai. Sambil menemuntah. Kalau belum mengerjakan apapun seperti itu. Jangan berharap Anda menjadi orang kaya. Ini ilustrasi yang luar biasa. Jadi ternyata untuk menjadi pelajar yang hebat pun. Pelajarnya harus betul-betul sampai muntah-muntah gitu ya. Untuk ekspert di satu bidang itu. Iya. Ternyata tempatnya seperti itu Pak ya. Wah seperti itu. Kalau nggak kuat ya kita pulang dengan tangan hampa ya Pak. Ya itu betul. Kayak tadi ketika yang dimasukin ke dalam sungai. Akhirnya nyerah gitu ya. Dia baru merenung setelah mendapatkan nasihat kuat dari sang guru ya. Betul. Itulah pembelajaran yang luar biasa. Jadi jangan pernah berharap ketika kita tidak berusaha maksimal. Setuju sekali itu Pak. Setuju sekali. Sebenarnya kita secara tidak sadar kita sedang di posisi itu sebenarnya. Betul. Terkadang kita rapuh terprovokasi gitu kan. Karena kita sebenarnya selangkah lagi untuk menuju titik puncak yang sedang kita idamkan itu ya Pak ya. Iya. Jadi banyak sekali orang yang hampir sukses ternyata mundur. Iya. Kenapa? Lingungan. Lingungan. Tidak kuat dengan keadaan. Tidak kuat dengan ucapan. Nah itu. Karena kalau bisa sudah habis kita kan gitu ya. Ini betul. Nasihat yang sangat-sangat relate dengan kehidupan kita. Luar biasa sebagai personal di sebuah organisasi gitu Pak ya. Lembaga, perusahaan dan lain-lain. Memang kita harus lebih tebal dan kebal dan fokus dengan tujuan yang kita harapkan. Betul sekali. Jadi memang harus kebal dan tebal dengan tujuan itu. Kita fokus dengan tujuan itu. Jadi orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang betul-betul sampai ke tujuan yang kita inginkan. Kita sering sekali kita ini hampir sampai ternyata putus di situ. Oke. Kita turun lagi. Padahal ada satu kata yang luar biasa kan Nanti. Iya. Ingin menjadi orang yang di atas itu pasti jalannya selalu menanjak. Tidak ada jalan turun. Sama sekali ya. Enggak ada. Jadi kalau kita ingin di puncak sana, di atas sana, jalan itu menanjak terus. Bisa jadi udah di tengah-tengah mundur. Bisa jadi udah hampir sampai mundur lagi. Karena menanjak terus gitu ya. Enggak kuat ya. Enggak kuat. Makanya mesinnya kita kuat sampai ke betul-betul berada di puncak kita. Karena puncak itu indah. Indah. Dan nikmat. Wajar kalau tempatnya juga agak-agak kuat ya. Wah luar biasa ya. Hidup di bawah saja, stagnan di bawah saja, memang tidak ada tantangan yang ditemukan. Tapi kita juga tidak menemukan keindahan yang luar biasa ya. Jadi ada riset lagi. Ini kalau hanya rumput saja ya, biasa-biasa saja. Tapi kalau pohon yang tinggi, wah anginnya luar biasa. Spoy-spoy indah ya. Spoy menempahnya itu. Bahkan kalau ada buah-buahan di pohon tersebut, kita yang menikmati ya. Dibanding mereka yang ada di bawah sebelumnya. Betul. Dan bahkan kita manfaat. Bisa ngayomi yang ada di bawah. Itu Bang Jefri itu. Luar biasa ini Pak. Kita baru tiga Bang Jefri ini Pak. Tadi ada tiga yang mau mencoba hal baru. Iya, mencoba hal baru. Itu yang terlalu terbiasa dengan hal lama ya Pak. Iya, jadi tinggalkan zona nyaman. Kita mesti keluar dari zona nyaman. Sekalipun kita dalam keadaannya hebat ya. Orang bilang saat ini kita mendapatkan fee yang cukup, gaji yang cukup. Dan katakanlah udah cukup lah ngapain lagi kan gitu. Padahal misalnya nggak seperti itu. Karena kita masih bisa hebat lagi luar biasa di depannya. Dan bahkan lebih manfaat lagi di depannya. Jadi kita jangan sampai berada di zona nyaman yang kepanjangan. Kita buang zona nyamannya, kita mencoba hal baru gitu. Apalagi zona yang lama hari ini, zona yang tidak menyenangkan. Iya. Bekepahitan. Wah. Kita harusnya segera bangkit dari pahit itu dengan mencoba hal-hal yang baru. Iya betul. Jadi siapapun mestinya harus berani mencoba hal baru. Karena ini salah satu menjemput keberuntungan adalah yang ketiga adalah mau mencoba hal baru. Jadi mau gitu ya. Ada will di situ lah. Ada willing. Kalau mau berarti ada upaya biasanya Pak. Ada upaya. Betul. Ada upaya. Dan siapapun yang berupaya, siapapun yang mengerjakan itu suatu saat ada harapan yang baik. Yang hebatnya di sini ya. Kadang kita nggak tahu jelas gitu. Padahal kalau kita mengerjakan, masih ada harapan kita mendapatkan. Karena ada sebab-akibat Pak ya. Sebab-akibat. Kalau kita melakukan pasti ada akibat. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti akibatnya lebih indah ya Pak. Indah lagi. Dan ini yang kadang-kadang orang tidak berpikir sampai ke situ. Kalau mungkin terlalu cuek atau mungkin terlalu senang di zona nyaman tadi. Padahal kita masih nggak seperti itu. Karena kita ingin ke depan lebih manfaat lagi, ke depan lebih hebat lagi. Dan nyatanya bisa. Nyatanya bisa. Ada satu rumor ya yang menimpa dari saya sendiri. Ketika kita berkongsi dengan teman-teman itu, mereka nggak percaya kalau saya ini sudah kepala enam. Nggak percaya. Kenapa? Karena selalu berpikir fresh. Berpikir positif. Selalu bisa membawa dampak yang positif bagi mereka untuk merenung. Nah ini yang menjadikan mereka mengatakan bahwa ya kalau anak muda kayak Pak Sem. Anak muda dari mana sih? Jangan-jangan. Mitra Gisi juga mengira saya kakaknya Pak Sem. Sagi selalu optimis ya? Berprasangka dalam kehidupan ya? Betul. Betul sekali. Optimis terus. Awas Jebri nih. Jangan terlalu tua dari usia. Semangat ya? Semangat ya. Ini hal nyata tapi memang menjadi motivasi juga. Nah ketika Pak Sem dialamatkan seperti itu oleh rekan? Saya menjawab memang saya umur 49 memang. Jadi jauh dibanding Pak Sem. Padahal itu adik saja. Sudah lebih close-nya udah ada ya? Iya gitu. Luar biasa memang. Tapi nyatanya memang bisa. Jangan salah kenapa orang Cina harapan hidupnya lebih panjang. Karena memang optimis. Optimis. Orang Jepang harapan hidupnya lebih panjang kan optimis ya. Dibanding orang Indonesia ya. Yang hanya 70 tahun. Iya. Jauh beda. Mereka kan cuma 50 tahun sampai 100 tahun harapan hidupnya. Dan memangnya nyatanya seperti itu Mitra. Kita menjadi orang harus bijak dan betul-betul bijak untuk menjadikan diri kita diberi umur panjang dengan jasad yang benar dan hati yang bersih. Insya Allah menjadi manfaat bagi orang banyak. Dan itulah ketujuan kita. Kita akan bahagia sekali ketika kita manfaat bagi orang banyak. Kan itu ya? Betul. Iya kan? Yang ketiga itu mau mencoba hal baru. Hal baru. Oke kita lihat yang keempat. Kita masih ada empat. Ada empat lagi kan ada tujuh tadi. Tujuh. Betul. Nah yang keempatnya apa? Yang keempat adalah mau belajar dari kesalahan. Mau belajar dari kesalahan. Ini yang terkadang tadi kita apaikan. Kenapa? Begitu kita jatuh habis. Sudah. Gak berani lagi mencoba. Begitu kita gagal sudah selesai lah. Saya sudah berhutang banyak nih kalau seperti ini. Karena gak mau belajar dari kesalahannya. Mestinya kita mau belajar dari kesalahan. Apapun kesalahannya merupakan suatu pembelajaran yang hebat bagi kita. Jadi kalau orang mengatakan kita punya Universitas kehidupan. Itulah di situ. Karena dalam Universitas kehidupan itu kita akan dicoba dulu. Baru belajar dari kecobaan itu. Berbeda kan ketika kita sekolah kan. Kita diuji ketika kita belajar dulu. Tapi kalau di sini justru tidak. Kita belajar dari ujian itu. Nah ini di Universitas kehidupan. Mau belajar dari kesalahan itu hal yang hebat. Hal yang betul-betul dibutuhkan oleh kita. Jadi kalau kita tidak mau belajar dari kesalahan. Artinya kita ya habis di situ. Tapi kalau kita mau masih mau belajar dari kesalahan. Kita akan mencoba lagi. Artinya setiap kesalahan yang pernah kita jumpai. Jangan dibiarkan begitu lewat saja. Tapi ada beberapa perenungan gitu ya maksudnya. Jadi catatan penting bagi kita. Apa-apa aja gitu. Apa-apa aja. Ketika kita salah itu kita jadi catatan penting. Oleh karena itu kan para pakar psikologi mengatakan. Orang yang baik itu orang yang selalu refleksi diri. Minimal 5-10 menit di sore harinya. Refleksi aja. Apa yang saya perbuat tadi. Dimana kesalahan saya. Dimana benar saya. Katakanlah begini. Kalau menurut satu riwayat yang masuk. Bahwa manusia laki-laki itu berbicara sampai 8 ribu kata. Kalau perempuan 20 ribu kata. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Lalu sebenarnya kan kita coba-coba presentasikan. Atau persenkan. Berapa persenkah yang manfaat tadi saya bicara sama 8 ribu kata ini. Nyatanya tidak pernah seperti itu. Dan bahkan kita lost saja. Tidak pernah berpikir bahwa apa yang kita bicarakan itu tadi ternyata. Manfaat apa enggak itu enggak. Enggak pernah dievaluasi. Enggak pernah direfleksi. Nah ini disini kesempatan kita. Mitra. Untuk bagaimana kita bisa merenung. Bisa merefleksi diri. Bisa talk self. Atau berbicara pada diri sendiri. Sehingga kita tahu. Oh ternyata dari 8 ribu kata yang orang katakan saya mengucapkan. Sekian persennya saya bisa manfaat. Dengan apa yang saya katakan pada orang lain. Minimal pada diri sendiri. Pernahkah Mitra seperti itu. Ya kan. Nah tiap harinya kita ngobrol. Wah ngomong aja lah. Enggak pernah berpikir. Berapa persennya manfaat. Berapa persennya manfaat. Berapa persennya manfaat. Enggak pernah sama sekali. Dan itu sebenarnya kesombongan. Nah disini kita diajarkan. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa. Oh ternyata saya tadi salah mengatakan itu. Oh ternyata saya berbuat salah. Saya minta maaf pada diri saya. Besok saya tidak akan pernah mengulangi lagi. Nah ini pentingnya kita. Kita mau belajar dari kesalahan itu. Nah. Yang selama ini. Kita ini terlalu sombong. Ya terlalu mengatakan hebat. Padahal ternyata. Banyak sekali kesalahan yang kita perbuat. Dan bisa jadi kita justru menyalahkan orang. Gara-gara orang itu. Gara-gara orang itu. Gara-gara dia. Nah bisa jadi seperti itu. Padahal mestinya tidak seperti itu. Tidak bercermin ke dirinya ya. Iya betul. Tidak bercermin ke dirinya. Apakah murni seutuhnya dari orang. Yang selama ini kita tuduhkan. Iya. Atau jangan-jangan ada di diri kita. Yang jelas tidak ada lingkungan kita. Tapi pada diri kita. Karena kita adalah aktor. Kita yang berbuat. Tapi kenapa kemudian melibatkan orang yang negatifnya. Seolah-olah kita ini yang paling benar kan. Memang untuk bisa menentukan dan menemukan kesalahan harus ada mentor sebenarnya Pak ya. Betul. Nah hari ini gimana sih Pak? Cara Pak Sam untuk kita mau menemukan kesalahan. Mentor seperti apa yang harus kita temukan. Iya jadi tadi begini. Tadi anjurkan oleh para pakar psikologi. Kita punya waktu 5 menit sampai 10 menit untuk refleksi diri. Itu salah satunya. Jadi tiap sore itu kita hujilah. Hujilah itu artinya kita minggir dulu di tempat yang sepi sendiri. Tanpa harus berpikir yang tidak jujur gitu ya. Kita berpikir jujur saja. Katakan pada diri kita. Kita ingat-ingat lagi apa yang kita perbuat dari pagi sampai sorenya sampai malamnya. Terus kita katakan terus. Kita lihat-kita lihat-kita lihat. Pasti akan terlihat karena kita yang berbuat. Nah dari situlah kita akan belajar. Oh banyak sekali kesalahan yang saya perbuat. Ini pada akhirnya besok akan perbaiki-perbaiki dan perbaiki. Iya iya iya. Makanya kan kata Rasulullah. Kalau hari ini saya mendengar kemarin itu sudah rugi kan. Misalnya jauh lebih baik. Itu kita itu diajarkan. Hanya sayang dalam implementasinya. Kita nggak merasakan seperti itu. Bahkan membiarkan begitu saja. Yang kita sayangkan. Iya. Yang kita sayangkan sekali. Jadi nggak ada evaluasi baik sekalinya. Setelah kita belajar dari kesalahan yang pernah kita temukan. Artinya kita sudah siap menyongsong dengan projek berikutnya. Kebaikan-kebaikan berikutnya. Betul sekali. Kegiatan-kegiatan berikutnya. Betul sekali. Bukan selesai. Dari kesalahan yang pernah kita lakukan terakhir. Tidak ada lagi projek berikutnya. Tapi sebaliknya Pak ya. Siap melakukan hal-hal baru berikutnya. Setelah mengenai pengalaman yang cukup buat dari kesalahan yang pernah kita temukan. Hebatnya. Kita akan menjadi orang yang mungkin dalam tanpa koma ya. Lebih baik dan lebih baik. Dan lebih benar dan lebih benar. Dan kalau sudah seperti itu. Lalu dimana mengatakan kita ini orang rugi. Pasti orang beruntung gitu. Ya kan itu. Karena sudah berbuat baik. Dan nyatanya begitu ketika kita sudah mestakung lah. Semesta mendukung. Maka yang terjadi adalah kita kaya lah sekali. Kita enggak kesulitan apapun enggak kesulitan. Semua akan memberi pada kita. Hebat luar biasa. Itu saya rasakan. Dan makanya kata-kata orang bisa mengatakan kalau kita memberi sesuatu. Cepat lupakan. Tapi kalau kita diberi. Terima kasih lah. Nah disitulah kita akan mengucapkan terima kasih pada alam sekitarnya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak disangat-sangat sama sekali. Karena semuanya lah supporting sistem kita ya Pak ya. Supporting sistem. Sehingga kita menuju titik itu. Iya betul sekali. Dan ini yang jarang sekali dilakukan oleh kita. Dan bahkan kita abel ya dengan itu. Enggak untuk sekedar mencapai terima kasih. Enggak. Dan egonya terlalu tinggi. Terlalu sombong kita ini kan. Nah ini yang menjadikan kita mestinya dibuang aja yang seperti itu. Kita mencoba mindset kita atau grow mindset lah. Mindset yang growing, yang tumbuh dengan lebih baik dan lebih baik. Maka ada istilah empati. Empati itu luar biasa. Empati adalah orang yang paham dengan dirinya dan lingkungannya. Kepada siapa dan dimana kita berada. Maka empati di situ. Jadi kalau orang sudah empati insya Allah ya menjadi orang langitan tinggi. Dan selalu manis di tempat mana pun ditempatkan gitu ya. Betul. Dan hebatnya. Hebatnya maka tidak ada orang benci. Hebat. Orang menyukai sekali. Dan dimanapun akan tertolong. Dengan kekurangan pun akan tertolong. Itulah orang-orang empati. Dan mungkin disinilah ketika kita betul-betul sampai ke kelas yang seperti itu. Nah untuk menuju seperti itu ya kita belajar. Kita memulai. Ya. Oke oke oke. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Ini yang keempat. Yang keempat itu mau belajar dari kesalahan. Iya. Jadi ada tiga lagi nih. Iya tiga lagi nih ya. Jadi jangan sampai kita ini punya kesalahan tapi dibiarkan saja. Jangan sampai kita punya kesalahan tapi ditutup gitu. Seolah-olah kita ini benarkan itu ya. Padahal banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita mungkin saja hari ini geluti. Mungkin saja hari ini kita perbuat itu. Dan itu banyak sekali. Ada satu praktek yang luar biasa yang saya tulis di buku Reiki Islam. Kami mengajarkan bagaimana kami ini memegang 18 titik seperti mata, telinga, pipi, leher, dada. Ada 18 titik. Itu hanya berdoa ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Buanglah energi negatif yang ada di mata saya. Dan gantilah dengan energi positifmu ya Allah. Jadi semua diajarkan untuk menjadi positif. Sehingga apa yang terjadi. Tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita akan positif semua. Dan itu selama 21 hari kita terus. Bahkan satu bulan lah. Jangan berhenti yang seperti itu. Maka pada bulan kedua kita sudah terbiasa dengan hal positif. Tidak mungkin negatif karena malu. Kita doanya kan semua positif. Ya Allah buang energi negatif di telinga kita. Gantilah dengan energi positif. Insya Allah mendengarnya juga mendengar yang baik. Bukan mendengar yang negatif. Kita ajarkan semua. Dan ini kita sudah mulai merenung bagaimana kita ini menghalau. Atau mau mengakui bahwa saya bersalah kemudian saya membenarkan. Jadi tidak ada hal yang kita buang saja begitu saja. Yang ada adalah bagaimana kita memperbaiki. Dan kita mengajarkan pada organ tubuh kita untuk menjadi luar biasa. Menjadi hebat. Menjadi positif. Menjadi telur saja. Berhusnudun. Bukan lagi seudun. Yang terjadi luar biasa. Dan yang terjadi yakin saya itu. Tidak ada bodrek. Tidak ada oskadon. Masuk tubuh kita tidak ada. Karena itu sudah terjaga dengan baik. Jadi tidak ada sakit dan sehat terus. Serta dimana-mana energi positifnya atau aura positifnya keluar. Ini hebatnya kalau mau belajar dari sebuah kesalahan. Oke. Baik. Berikutnya Pak. Yang kelima. Yang kelima ya. Mampu mengatasi masalah. Ini juga penting sekali. Mitra jangan lari dari masalah. Karena masalah itu sumunya pembelajaran juga. Jadi gini. Masalah sebesar apapun Mitra. Kalau sudut pandang kita positif. Maka akan jadi kecil itu. Tapi masalah sekecil apapun. Kalau sudut pandang kita negatif terhadap masalah itu. Maka akan jadi besar. Ini diingat-ingat. Kita praktikan untuk menjadi. Untuk tidak menjadi pikiran yang salah. Jadi kalau kita punya masalah besar. Tapi sudut pandang kita adalah positif terhadap masalah itu. Yang terjadi masalah itu akan jadi kecil. Tetapi kalau kita punya masalah kecil. Tapi sudut pandang kita negatif. Yang terjadi besar masalah itu. Dan hebatnya lagi. Orang yang berpikir bahwa. Ini bukan masalah saya. Nyaris nggak ada masalah. Nyaris nggak ada masalah. Boleh seperti itu. Jadi masalahnya bukan dianggap masalah. Ya nggak punya masalah. Yang ada kan justru masalah kecil dibesarkan. Karena sudut pandangnya negatif. Ya ini yang kita salah. Jadi mampu mengatasi masalah. Jadi Mitra. Masalah apapun yang ada di hadapan kita. Masalah satu pembelajaran. Jangan sampai mengatakan bahwa masalah itu. Suatu hal yang akan merugangan kita. Sungguh dengan masalah kita akan mengucapkan terima kasih. Maka ada istilah thank you problem. Thank you problem. Terima kasih dengan masalah. Karena masalah akan buat kita lebih dewasa. Masalah akan buat kita lebih tegar. Masalah akan buat kita lebih pandai. Dan masalah akan buat kita lebih hebat lagi. Jadi perbanyaklah masalah kemudian kita atasi. Jangan lari dari masalah gitu. Jangan mundur jangan lari. Jangan lari. Jadi kita hadapi. Makin terbiasa dengan masalah semakin kuat ya. Semakin kuat ya. Dan itulah. Itulah hal-hal yang terkadang kita ini kok nggak paham gitu. Terkadang kita ini kok tidak sampai seperti itu. Bahkan ada masalah kecil sudah lari. Masalah kecil kita lari-larinya lama-lama jadi masalah besar. Dan kemudian kita tidak bisa menyelesaikannya. Padahal bisa mestinya. Kalau ada masalah kita hadapi. Masalah kita hadapi. Dan masalah itulah tantangan yang baik untuk kita. Masalah itu tadi saya katakan. Akan membawa kita kepada hal yang luar biasa. Karena kita akan menjadi tegar. Menjadi kuat. Menjadi hebat. Menjadi berpikir jurni karena masalah. Jadi jangan salah. Walaupun orang mengatakan jangan ada masalah di hadapan kita. Tapi kalau terjadi. Ya hadapilah. Dan kita mampu menghadapi itu. Karena dengan masalah kita menjadi naik kelas ya Pak? Naik kelas betul. Dengan masalah kita menjadi naik kelas. Dan semakin banyak masalah tadi. Kita akan menjadi hebat. Dan ini hebatnya kita ya. Yang terkadang kita nggak ngerti seperti itu. Masalah kecil itu sudah masalah gitu ya. Masalah kecil sudah masalah. Padahal ketika kita punya masalah. Kemudian saya mengatakan ini bukan masalah juga nggak ada masalah. Jadi jangan dianggap masalah itu sesuatu yang membuat kita terpuruk atau dan sebagainya. Tapi justru dengan masalah kita akan menjadi hebat. Dengan masalah kita akan menjadi hebat. Dengan masalah kita akan menjadi hebat. Dan menjadi tegar. Serta smart dengan masalah kita akan smart. Maka dari istilah tadi saya katakan thank you problem. Kita berterima kasih dengan masalah. Inilah hebatnya kita untuk menjemput satu keberuntungan. Di antaranya adalah mampu mengatasi masalah. Itu kalau kita ada masalah kemudian selesai kan beruntung. Menjemput keberuntungan itu. Tapi kalau kita diamkan terus-terusan seperti itu. Memang kalau semakin kita banyak bergerak. Semakin kita berjuang untuk menuju satu titik sukses. Ya makin banyak sebenarnya masalah ya. Justru yang berdiam diri itu yang tidak ada masalah. Tapi kita tidak jadi apa-apa. Kita tidak merasakan keberhasilan apapun ya Pak. Iya betul. Yang gagal total itu. Kita bisa carikan dua contoh ya Pak. Dua contoh yang berbeda. Dia yang tidak pernah menemukan masalah. Dia pasti tidak menemukan hal baru dalam hidupnya. Enggak pernah. Dan itu sebenarnya yang gagal itu. Yang pada akhirnya apa. Apa iya kita ini terus galendot. Ya kan. Orang seperti itu akhirnya galendot. Ngikut akhirnya. Dan khawatirnya kalau kita sudah tua. Sudah tidak mampu. Sangat kasihan sekali kan gitu. Misalnya kan tidak seperti itu. Kita jadi orang yang mendiri. Menjadi orang yang betul-betul bisa lah. Berkiprah atas diri kita sendiri. Oke. Siapapun kita kalau bisa berbagi itu bahagia sekali. Dan langsung mendapatkan sesuatu apresiasi. Yang mengatakan Allah. Kita ini akan bahagia kalau kita mau berbagi. Dan Al-Quran juga jelas sekali ya. Wa yam na'u nal ma'u. Termasuk penduduk agama kalau tidak mau berbagi. Tolong menolong istilahnya gitu ya. Jadi mestinya ini menjadi satu kunci bagi kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang mau berbagi. Bahkan satu contoh yang luar biasa ya. Bahwa orang yang mau berbagi itu sebenarnya orang kaya raya sekali. Karena apa orang yang mau berbagi itu satu sisi. Memang mungkin ya mungkin saja kita kayak nggak punya. Tetapi di sisi Allah itu sungguh berbeda. Sungguh luar biasa. Dan nilainya sangat tinggi sekali. Karena kita membahagikan orang lain juga ya. Dan sukses yang sehakik adalah yang sebetul. Yang betul-betul mengatakan bahwa saya mau berbagi. Saya mau tidak apa ya. Kalau orang kita mengatakan pelit apa. Istilahnya apa ya. Kalau saya berbagi ini kan. Saya punya ini cuma ini kan. Apa harus kita berbagikan gitu. Ini kita sayangkan. Tapi coba sekalipun kita dalam keadaannya sangat sulit kita berbagi. Maka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Reward dari Allah itu kebahagiaan ya. Kebahagiaan. Di luar dugaan kita. Kita mendapatkan itu. Dan ini di dalam konsep Islam itu sudah dijelaskan banget. Tentang mau berbagi. Dan ternyata untuk mendapatkan satu keberuntungan kita harus mau berbagi. Apapun lah. Kalau nggak harta yang kita miliki ya. Termasuk senyum dan sejuta berbagi. Sudah ibadah kan gitu ya. Oke. Ini salah satunya. Dan saya rasakan orang yang mau berbagi itu orang yang selalu beriang. Tidak ada tampak apa ya. Tidak ada. Yang ada itu betul-betul kelihatan bahagia, kelihatan sumringah, kelihatan aura positifnya orang yang mau berbagi. Dan orang yang mau berbagi itu satu pijakan untuk kita untuk belajar bahwa ternyata langkahnya ada langkah benar. Langkahnya selalu benar orang mau berbagi itu. Jadi nggak ada langkah salah sama sekali. Karena mau berbagi. Jadi disini sudah berbeda sekali. Jadi mitra kalau mitra mau berbagi, mitra sudah menjadi orang yang hebat. Mitra sudah menjadi sumber, mitra sudah menjadi kelihatan orang lain itu sudah punya energi yang berbeda dibandingkan orang yang tidak mau berbagi. Dan salah satu untuk mendapatkan kebahagiaan atau bisa menjemput keberuntungan adalah kita mau berbagi. Jadi jangan sampai belit, jangan sampai madit. Madit ya. Madit ya. Jadi alat ukur berbagi itu tidak seberapa banyak yang sudah kita kumpulkan ya, Pak. Iya, bukan. Yang sudah kita himpunkan. Kita mungkin punya alat ukur. Oh ini belum terlalu banyak yang kita kumpulkan. Iya. Sehingga belum sempat untuk berbagi. Bukan itu ya, Pak. Bukan, bukan. Jadi kapanpun bisa. Kapanpun bisa. Dan dengan siapapun bisa. Dengan siapapun bisa. Bahkan dengan mahluk Allah yang lain yang bukan manusia. Mungkin hewan dan mungkin tumbuhan pun ya mestinya kita berbagi juga. Sehingga kan berhukung kita ya. Kayaknya harus ada spirit untuk merasa diri selalu cukup ya, Pak. Iya, betul. Orang berbagi itu kan saya katakan. Sekalipun kelihatan nggak punya apa-apa. Ternyata orang kaya sekali. Sudah mau berbagi. Artinya dalam dirinya sudah merasa, Aku cukup. Sudah saatnya untuk berbagi. Selalu seperti itu menempatkan dirinya ya. Iya, betul sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi gitu. Saya tadi sudah saya stabil. Ternyata orang kaya raya itu rumah bro. Dibandingkan banyak duit tapi madit. Itu miskin sekali. Tapi saya juga merasakan betapa senangnya ketika kita berbagi. Katakanlah ngasih makanan kucing aja di jalan gitu ya. Saya tidak kenal siapapun kucingnya tapi yang jelas saya lihat untuk beri makan saja. Tapi ternyata bahagianya luar biasa gitu. Ada satu sisi dimana hati kita berbunga-bunga atau berriang-riang gitu ketika kita berbagi. Jadi mulailah saat ini kita menjadi orang yang mau berbagi. Dan disitulah ternyata apa yang kita berikan menjadikan kita powerful. Iya. Jadi powerful banget ya. Mau jadi sebenarnya banget. Karena rasanya kalau nggak berbagi nanti juga ada rasa tanggung jawabnya kok kayak hilang gitu. Atau rasa nggak enak banget kalau nggak berbagi. Kalau sudah biasa berbagi. Dan disinilah mitra. Saya pun pernah menyaksikan seorang guru yang punya pesantren. Kalau makan ketan satu piring saja ada tamunya 4 dibagi 4. Tamunya 3 dibagi 3. Makan kerobok 1 tamunya 7 bagi 7. Tetapi ketika meninggal kita menyaksikan Masya Allah. Semua orang maunya memberi beras. Beras itu sampai di halaman rumahnya sampai ke jalan-jalan. Dan dibagikan tidak di desa itu tapi di desa lain. Karena nggak mau nerima semuanya. Itu reward di dunia sudah terlihat ya? Sudah terlihat sekali. Apalagi di sisi Allah SWT. Insya Allah kan gitu ya. Insya Allah. Itu berbagi. Ini saya menyaksikan sendiri. Sampai 4 kecamatan diberikan beras itu. Karena nggak ada orang mau nerima. Semua memberi. Sehingga akhirnya dibawa ke lain kecamatan dan dibawa ke tempat lain. Ini mitra luar biasa kalau orang mau berbagi. Ini bukan hal bohong dan bukan hal mazharat. Tapi justru keuntungan yang sangat luar biasa sekali. Dua hal yang kita dapatkan bukan hanya dunianya. Insya Allah. Insya Allah. Kita mau berbagi. Oke. Itulah orang yang mau berbagi. Insya Allah. Amin. Oke. Yang terakhir kan kita. Yang terakhir nih. Meyakini kesuksesan. M yang ketujuh adalah meyakini kesuksesan. Siapapun yang saat ini yakin dengan apa yang dikerjakan suksesnya pasti sukses. Pasti itu. Jadi nggak ada lagi istilah nggak. Karena apa? Dengan keyakinan kita akan berbuat maksimal. Dengan keyakinan kita akan berbuat luar biasa. Dan kita akan fokus tadi kalau bahasanya Kang Andi itu. Kita bisa meraih sesuatu kalau kita fokus. Dan kalau orang meyakini kesuksesan artinya dia akan fokus. Dia akan benar-benar mengerjakan dan dia akan betul-betul saya harus mendapatkan ini. Saya harus mengumpulkan ini. Dan inilah kemauan saya. Nah itu meyakini kesuksesan. Jadi nggak ada orang yang yakin dengan sukses kemudian semena-mena. Semua mau. Yang ada kan terus ya. Berjiwa semangat yang tinggi dan mengerjakannya betul-betul 100%. Nah ini orang yang meyakini kesuksesan. Dan untuk mendapatkan keberuntungan kita harus meyakini kesuksesan apa yang kita kerjakan. Jadi jangan pesimis tadi ya. Jangan kendor gitu. Jangan kasih kendor lah. Optimis itu kan. Jadi terus saja menjadi orang yang yakin dengan apa yang kita kerjakan akan jadi sukses. Jangan hantui dengan keraguan-keraguan. Jangan sama sekali ya. Dengan diri kita. Untuk ini sukses apa tidak. Nah itu keraguan. Itu aja sebuah penyakit. Penyakit. Bahkan mestinya ditinggalkan kalau kita ragu. Jadi gitu. Yang ada adalah kita yakin kita sukses. Ini yang terkadang kita miris juga melihat orang-orang gitu ya. Begitu mengerjakan terus kemudian mengatakan aduh ini kayaknya gak sukses nih. Ini berat kayaknya. Ini berat kayaknya. Ini berat kayaknya. Atau pertimbangan gini Pak. Atau kalaupun betul sukses kayaknya gak terlalu besar dampaknya nih. Iya itu. Kalau udah pertimbangan-pertimbangan yang seabreg-abreg itu. Kayaknya akan jauh dari sukses semuanya Pak ya. Betul. Harusnya lapang dada aja Pak ya. Lapang dada aja. Fokus aja dengan apa yang kita inginkan. Kalau tahu kita gak sukses apa yang kita inginkan. Kita masih dapat pembelajaran di dalam gitu. Iya betul. Dan bahkan akan lebih hebat lagi. Lebih tinggi lagi. Kita bersiap untuk ke proyek yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi gitu. Makanya ada istilah. Sukses itu kan. Eh apa. Gagal itu sukses tertunda gitu. Sebenarnya ada di situ di dalamnya gitu. Tapi gak mau yang seperti itu kadang-kadang gitu ya. Luar biasa mengangganti. Terima kasih mengangganti. Baik. Baik. Terima kasih ini Mitra Jisi juga nih yang sudah membersamai kami. Dengan bagaimana kita menjemput keberuntungan. Ada 7M yang tadi sudah disampaikan oleh Master Sambadar. Pengasuh tetap dari program QLM. Seri yang ke 306 ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mindset kita yang dulunya atau yang sebelum-sebelumnya. Sebelum kita menyemak siaran ini. Agak-agak sedikit dangkal gitu kan. Coba kita mulai terapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Insya Allah sukses dan keuntungan menjadi milik kita. Pak Sambadar terima kasih waktunya. Semoga kita berjumpa di kesempatan yang lain. Di program yang sama dengan topik-topik bahasan keseharian. Yang berbeda yang pasti identik dengan apa yang sering kita temukan. Kami berdoa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!